Hai hari ini saya hadir sahabat-sahabat saya itu maupun besar karena saya ini akademisi jadi undang Hai izinkan saya sekarang bicara tiga hal berkait pemilu 4 hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa terakhir ini saya mau apa apapun hasil dari pimpres ini saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2013 tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoriteriaisme menuju demokrasi sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri ini sejarah kita maupun sejarah yang kedua saya bicara tentang dua hoax yaitu tentang pemilu curang saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang saya katakan itu pada beberapa kesempatan yaitu saat KPU berode hasil masyari dibentuk datang ke tempat saya saya diberitahu bahwa awas tapi ada tugatan bahwa pemilu ini curang begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di trans TV pada awal tahun 2023 jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu sudah saya katakan di awal 2023 tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan ketika saya menjadi ketua MK MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh yang menang dinyatakan disqualify dan yang kalah naik jadi bisa pemilu ulang misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kandang Jawa Timur tahun 2008 saat Hoviva dinyatakan kalah dari Soekarno kita batalkan hasil terima kasih 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 terima kasih